Guys, di dunia ini terdapat berbagai macam zat, ya? Banyak di antaranya sangat berbahaya dan bahkan bisa mematikan jika terkenal, loh. So, mari kita bahas. Apa kamu sudah pernah mendengar nama zat ini sebelumnya? Dioksin adalah zat beracun yang banyak ditemukan di sekitar kita, khususnya dalam polus lingkungan, guys. Beberapa kegiatan seperti membakar sampah dan pembakaran lain yang menggunakan bahan bakar kayu, batu bara, atau minyak akan menghasilkan dioksin. So, dampaknya apa, ya, bagi manusia? Paparan dioksin tingkat tinggi pada manusia dalam jangka pendek dapat menyerang kulit seperti muncul bintik-bintik seperti jerawat dan penggelapon yang tidak merata, serta dapat mengganggu fungsi hati. Jika terpapar dalam jangka panjang, dioksin dapat mengganggu sistem kekebalan, sistem saraf, sistem endokrin, hingga fungsi reproduksi, loh. Wah-wah, bahaya banget, ya? Pada tahun 2004, mantan Presiden Ukraina, Vektor Yushchenko, pernah menjadi korban peracunan dengan zat ini lewat makanannya, guys. Serangan yang diduga dilakukan oleh pemerintah Rusia ini menyebabkan wajahnya berubah menjadi mengerikan, tuh. Ahli dioksin dari University of Texas School of Public Health bernama Arnold Sector mengatakan dioksin memang bisa menjadi racun yang sangat efektif pada orang yang sensitif terhadap efeknya. Ini berarti penyerangan yang dilakukan kepada Yushchenko dilakukan oleh seseorang yang sangat pintar dan berpengetahuan. Hmm, gimana menurut kalian, guys? Polonium 210 adalah yang selanjutnya, nih, guys. Zat yang juga dikenal dengan PO210 ini banyak beredar di sekitar kita dengan kadar rendah. Misalnya di makanan khususnya siput tuh. Dalam tubuh manusia juga ada, namun orang-orang yang merokok memiliki kandar PO210 yang lebih tinggi di tubuhnya. Emang apa dampaknya, ya, bagi tubuh manusia? Sebenarnya zat ini tidak memiliki sifat kimia beracun, guys. Namun akan berbahaya jika radiasinya terpancar. Ahli racun memperkirakan bahwa hanya dengan satu mikrogram polonium 210 itu cukup untuk membunuh satu orang dewasa, loh. Wileh-wileh, kuat bener, ya, zat ini? Kasus peracunan dengan polonium 210 pernah terjadi sebelumnya yaitu kepada mantan mata-mata Rusia, Alexander Litvinenko. Pada tahun 2006, dua agen Rusia menaruh zat tersebut ke dalam tehnya saat sedang berada di bar di sebuah hotel di London. Butuh waktu beberapa minggu hingga akhirnya ia tewas dan Vladimir Putin dituding sebagai otak serangan ini, guys. Selain kasus itu, kematian pemimpin Palestine Liberation Organization, Yasser Arafat pada tahun 2004 lalu, diduga akibat keracunan dengan zat yang sama. Hal ini baru terungkap pada tahun 2012 saat tim peneliti dari Swiss menemukan kadar polonium yang tinggi pada jasadnya. Nah, yang selanjutnya adalah Novicho, guys. Zat beracun ini adalah neurotoksin yang sangat kuat yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Zat ini diklaim sangat mematikan, bahkan lima kali lebih mematikan dari zat VX yang dipakai saat Perang Iran-Irak tahun 1980-an lalu. Novicho menyebabkan kejang pada otot yang bisa membuat jantung berhenti, mematikan paru-paru, dan juga menyebabkan kerusakan organ dan sel saraf. Waduh, benar-benar mematikan, ya? Karena kuatnya zat yang mereka punya ini, lagi-lagi Rusia dituding terlibat dalam beberapa kasus peracunan orang, guys. Yang terbaru adalah kasus peracunan Alexei Navalny yang merupakan seorang pemimpin oposisi di Rusia. Pada Agustus 2020 lalu, ia diracuni setelah minum teh di Bandara Tomsk, Rusia, yang menyebabkan dirinya sakit dan harus diturunkan dari pesawat untuk mendapatkan pertolongan. Beruntung, Navalny bisa diselamatkan dan kabar terbaru menyebutkan bahwa kondisinya semakin membaik. Pemerintah Putin itu deng menjadi yang bertanggung jawab atas hal ini, namun mereka membantahnya. Jika kamu berpikir zat-zat sebelumnya masih kurang mematikan, gimana dengan yang satu ini? Botolinum toksin atau botoks banyak diklaim sebagai zat racun yang paling mematikan di dunia, guys. Zat protein neurotoksik ini diproduksi oleh bakteri Clostridium botolinum yang bisa menyerang otot-otot manusia. Botoks menyebabkan paralisis atau lumpuh otot dengan mencegah neurotransmitter mengirim pesan ke sel saraf. Nah, hal inilah yang digunakan dalam perawatan kecantikan botoks, yaitu menghentikan kerja beberapa otot wajah agar kulit tidak keriput. Pada proses ini, dosis botoks yang digunakan sangatlah kecil. Terus, dosis yang berbahaya bagi manusia berapa, ya? Menurut artikel di School of Chemistry University of Bristol, jika ditelan, satu gram botoks cukup untuk membunuh 14.000 orang. Jika dihirup, dapat membunuh 1,25 juta orang. Dan jika disuntikan, jumlah tersebut cukup untuk membuat 8,3 juta orang kehilangan nyawa. Walah-walah, satu gram aja kekuatannya bisa segitunya, ya? Nih, guys, itu tadi informasi yang dapat TSP berikan kepada kalian semua. Semoga bisa menambah wawasan kita, ya? Oh iya, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa and have a nice day!